Assalamualaikum sahabat muslim. Inilah kisah Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada umatnya. Yang subscribe, semoga rezekinya lancar. Nabi Adam alaihi salam melihat seseorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseret oleh malaikat menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihi salam segera memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Selamat datang wahai bapak semua manusia. Kemudian Nabi Adam berkata ada seseorang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diseret menuju neraka. Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, Rasulullah pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya. Wahai malaikat Tuhanku, hentikan! Lalu para malaikat tersebut pun berkata, Wahai Muhammad apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami? Mereka, para malaikat, tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan, Quran surat et-tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengarlah suara seruan, patuhilah Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang. Lantas para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu, dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu, lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil secarik kertas dari saku beliau dan meletakkan secarik kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang itu. Seketika itu pula amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya, kini berbalik menjadi lebih ringan, di mana kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu pun berkata, Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aku adalah Muhammad. Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Wahai Rasulullah, apakah secarik kertas yang tadi itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Itu adalah bacaan syalawatmu yang pernah kamu bersyalawat kepadaku semasa di dunia, dan aku menjaganya untukmu. Terima kasih telah menonton!